Halo, good morning students, how are you today? Please you say, classroom password, I am good, I am great, I am wonderful, thank you. Baik anak-anak, hari ini kita kembali belajar bahasa Inggris bersama dengan Mrs. Victoria. Kita belajar tentang waktu, atau dalam bahasa Inggrisnya kita menyebutnya telling time. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita mengawalinya dengan berdoa. Let's prepare our heart to pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We are very, very full of praise, the Lord is with you. Praise our Lord, and praise the Lord, and praise the Lord of the Lord, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik. Selanjutnya, kita langsung saja masuk pada materi kita pada hari ini. Telling Time Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi jam dan waktu dalam bahasa Inggris. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak pernah lepas dari namanya waktu. Adanya siang dan malam, lalu jam berapa kita biasanya belajar, jam berapa acara TV favorit kita tayang, dan lain sebagainya. Kita tentu harus bisa membaca jam tersebut, supaya kita tahu pukul berapa sekarang. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal jam, atau telling time dalam bahasa Inggris. Istilah yang sering muncul dalam telling time adalah IM, entry meridiem, dimulai dari jam 00.00, dini hari, sampai dengan jam 17.59 pagi, atau 11.59. PM, post meridiem, dimulai dari jam 12 siang, atau 12, sampai dengan jam 12 malam. Anak-anak pasti bertanya, mengapa disebut IM, dan mengapa disebut PM. Berdasarkan sejarah di Inggris, pada abad ke-17, negara di Inggris membagi waktu menjadi dua bagian, yaitu IM, before midday, sebelum tengah hari, dan PM, after midday, setelah tengah hari. Istilah lainnya adalah Long hand, jarum panjang Short hand, jarum pendek Second hand, jarum detik Arm cloak, jam baker Cloak, jam dinding Watch, jam tangan Hour jam Minutes, menit Second, detik O'clock Digunakan untuk menunjukkan jam Ketika jarum panjangnya Tepat ke jam 12 Pass, lebih To, kurang A quarter Seperempat, atau 15 menit A half Setengah, atau 30 menit Nah, untuk membaca jam dalam bahasa Inggris, mari kita lihat pada gambar yang ada di depan kalian saat ini Pembagiannya yaitu To, dan pass Pass berarti lebih, dan to berarti kurang Jika jarum panjang berada di angka 1 sampai dengan 6, kita menyebutnya pass, atau lebih Seperti, 5 pass 10 pass A quarter pass 20 pass 25 pass And a half pass Jika jarum panjang berada di angka 7, sampai dengan 11, kita menyebutnya to, atau kurang Seperti, 25 to 22 A quarter to 10 to Dan 5 to Nah, jika jarum panjang berada di angka 12 Kita menyebutnya o'clock Misalnya, jarum pendek berada di angka 6 Dan jarum panjang berada di angka 12 Kita menyebutnya 6 o'clock Nah, anak-anak Jika jarum panjang berada di angka 1 Dan jarum pendek berada di angka 5 Maka kita menyebutnya 5 pass 5 Atau jam 5, lebih 5 menit Nah, jika jarum panjang berada di angka 11 Dan jarum pendek berada di angka 5 Kita menyebutnya 5 to 5 Atau kurang 5 menit jam 5 Nah, anak-anak, ibu harap anak-anak dapat mengerti Umumnya, ada 2 rumus untuk menyatakan jam Yaitu Jam plus menit Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu Hanya dibacakan saja angkanya dalam bahasa Inggris Contohnya Jam 3.30 It's 3.30 Itu jam 3.30 Atau nomor 2 Jam 6.45 It's 6.45 Itu 6.45 Terlebih dahulu menit Tambah pass atau 2 Lebih atau kurang Tambah jam atau hour Minit plus pass Or 2 plus hour Pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu Baru jamnya dan memakai kata pass atau 2 Untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut Contoh 1. Jam 8 lebih 10 menit It's 10 past 8 Itu jam 8 lewat atau lebih 10 menit Nomor 2 atau nomor 2 Kurang 5 menit jam 9 It's 5 minutes to 9 5 menit lagi menuju jam 9 Atau jam 9 kurang 5 menit Selanjutnya jam kurang sama dengan Jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas Maka kita harus mengatakan It's 10 to 9 Jam 9 kurang 10 menit Atau yang kedua It's 5 to 3 Jam 3 kurang 5 menit Atau It's a quarter to 5 Jam 5 kurang 15 menit Jam tepat sama dengan Jika jam menunjukkan jam tepat atau pas Jarum panjang tepat ke angka 12 Maka kita harus mengatakan seperti ini It's 7 o'clock Jam 7 tepat It's 9 o'clock Jam 9 tepat It's 11 o'clock Jam 11 tepat Jam lebih sama dengan jika jarum panjang Atau jam menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit Maka kita harus mengatakan It's 10 minutes past 9 Jam 8 lebih 10 menit Atau It's a quarter past 11 Jam 11 lebih 15 menit Atau It's a half past 12 Jam 12 lebih 30 menit Untuk lebih jelasnya Silakan lihat pada gambar di bawah ini Kalian perhatikan gambar jam Kemudian kalian melihat tulisan yang ada di bawah jam Berdasarkan gambar jam yang ada di atas Ibu harap anak-anak bisa mempelajarnya di rumah dengan baik Selanjutnya kalimat untuk menanyakan jam adalah What time is it now? Jam berapa sekarang? What is the time? Jam berapa sekarang? What time is it right now? Jam berapa sekarang? Do you know what time is it? Apakah kamu tahu ini jam berapa? May I know what time is it? Bolehkah aku tahu ini jam berapa? What time is exactly the movie star? Kapan tepatnya filmnya dimulai? Atau When does the store is open? Kapan tokonya buka? When should we meet again? Kapan kita bersama bertemu? Nah ini semua akan dijawab dengan jam ya Selanjutnya tugas anak-anak Dapat anak-anak lihat pada gambar berikut Mohon anak-anak menuliskan Waktu atau jam berdasarkan gambar yang ada Baik anak-anak Itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini Mari kita tutup materi pembelajaran kita hari ini Dengan berdoa Mari kita berdoa In the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit Ya Mary Ya Mary For our praise The Lord is with you Praise our two above one And bless is the fruit of my friend Jesus For the Mary Mother of God Pray for us sinners Now and at the hour of our day In the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit Baik anak-anak Terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik Selanjutnya kita akhiri pelajaran kita hari ini Sampai bertemu lagi See you Bye Tuhan Bye 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 bir